Pada 3 Mei, akhir drama dolong berlata yang lebih awal untuk para pengguna VIP Tencent Video di China. Akhir drama itu menimbulkan perdebatan, contohnya pasangan Hao Yan, Hao Du dan Leian memperoleh akhir yang bahagia dan menikah. Tapi ayah Li Leian, Li Ximin berkata pada Hao Du, jika kamu membenci putriku karena mengambil masa depanmu, atau perasaanmu untuknya memudar seiring waktu saat penampilannya berubah, aku tidak akan menyalahkanmu, tapi kamu harus membawanya kembali ke sisiku secara utuh. Para netizen beranggapan jika dialog ini aneh dan tidaklah cocok dikatakan seorang raja tentang putrinya. Sedangkan untuk pasangan Ge Sun, Li Changi dan Asina Sun, Asina menaruh surat melamar Changi di depan makam ibu wanita itu. Keduanya akhirnya bersama, tapi pada akhir drama, mereka memalsukan kematian mereka dan pensiun untuk menjalani hidup tenang di padang rebut. Tapi Li Changi dan Asina tidak terlihat dalam satu frame pada bagian akhir. Hal ini membuat para penonton mempertanyakan apakah keduanya benar bersama. Pada malam yang sama, seorang penulis naskah di Long Ballad sepertinya menulis di Weibo tentang akhir drama itu. Dia menyertakan bagian naskah untuk para karakter pendukung. Orang yang mengaku sebagai penulis naskah itu berkata, Pernikahan? Pernikahan apa? Bukankah kamu berkata kamu tidak bisa menulis perang atau adekan besar apapun? Rupanya dia mengungkap jika produser drama itu terus meminta para penulis naskah untuk mengurangi adekan-adekan untuk karakter original dalam drama. Dia melanjutkan, Saya benar-benar tidak bisa menulis adekan apapun tentang hubungan mereka. Saya tidak menulis tentang pelukan putri dan lalu berlari ke kuda. Karena Haudu merasa inferior, bagaimana mungkin dia berani berkata apapun pada sang putri? Hanya saja kita punya pemahaman berbeda tentang karakter-karakter dalam drama. Tapi hasil akhirnya cukup bagus. Jadi tidak ada baik atau buruk, benar atau salah, selama para penonton bahagia, cepat, dan garap versi ini. So, jadi gimana tanggapan teman layar? Silahkan komentar di bawah.